Kitab Tawarikh yang pertama, Pasal 9 Seluruh orang Israel telah didaftarkan menurut silsilah keturunan mereka dan tercatat di dalam sejarah Raja-Raja Israel. Penduduk Yerusalem Orang Yehuda ditangkap dan diangkut ke pengasingan ke Babel karena mereka tidak setia kepada Allah. Mereka yang pertama, kembali dan tinggal di negerinya sendiri dan di kota-kotanya ialah beberapa orang Israel, para imam, orang lewi, dan pelayan-pelayan di baik Tuhan. Inilah orang-orang yang tinggal di Yerusalem dari suku Yehuda, Benyamin, Efraim, dan Manashe. Uta'i anak Amihud Amihud anak Omri Omri anak Imri Imri anak Bani Bani ialah keturunan Peres Peres anak Yehuda Dari orang Syela, ialah Asaya, anaknya yang pertama, serta anak-anaknya. Dari keturunan Zerah, ialah Yuel, serta sanak keluarganya. Jumlah mereka semuanya 690. Dari suku Benyamin adalah salu anak Mesulam Mesulam, anak Hudawya Hudawya, anak Hasenua Yibnea, anak Yeroham Ela, anak Uzi Uzi, anak Mikri Dan Mesulam, anak Sefaca Sefaca, anak Rehuel Rehuel, anak Yibnea Sejarah keluarga Benyamin menunjukkan Ada 956 orang yang tinggal di Yerusalem Semuanya menjadi pemimpin keluarga Para imam yang tinggal di Yerusalem ialah Yedaya Yoyarib Yahin Dan Azarya, anak Hilkiah Hilkiah, anak Mesulam Mesulam, anak Zadok Zadok, anak Merayot Merayot, anak Ahitob Seorang pejabat penting yang bertugas mengawasi Ba'it Allah Juga ada ya, anak Yeroham Yeroham, anak Pashhur Pashhur, anak Malkia Dan Masai, anak Adiel Adiel, anak Yahzera Yahzera, anak Mesulam Mesulam, anak Mesilemit Mesilemit, anak Imer Beserta keluarganya Ada sebanyak 1760 imam Mereka lah pemimpin keluarga Dan bertanggung jawab atas tugas pelayanan di dalam Ba'it Allah Dan dari orang Lewi yang tinggal di Yerusalem ialah Semaya, anak Hasub Hasub, anak Azrikam Azrikam, anak Hashabiah Dari keturunan Merari Lalu Bagbakar Heresh, Galal Dan Matanya Anak Mika Mika, anak Zikri Zikri, anak Asaf Serta Obaja, anak Semaya Semaya, anak Galal Galal, anak Yedutun Serta Berekhya, anak Asa Asa, anak Elkana Berekhya tinggal di desa kecil dekat Kepada orang Netofah Para penjaga pintu yang tinggal di Yerusalem ialah Salum Akub Talmon Dan Ahiman Serta sanak keluarga mereka Salum ialah pemimpin mereka Mereka ditempatkan hingga sekarang Di pintu gerbang raja di sebelah timur Inilah Para penjaga pintu Dari perkemahan suku Lewi Salum anak Kore Kore anak Ebyasaf Ebyasaf Anak Korah Bersama kaumnya Yaitu orang Korah Mereka bertanggung jawab atas pengawasan pintu kemah suci Sebagaimana dilakukan para nenek moyang mereka sebelumnya Nenek moyang mereka bertugas untuk mengawasi pintu masuk ke tempat Dimana Tuhan tinggal di antara umatnya Sebelumnya Pinehas anak Eleazar Ialah kepala para penjaga pintu itu Tuhan ada bersama dia Zakaria ialah penjaga pintu masuk ke kemah suci Ada 212 orang seluruhnya yang terpilih menjadi penjaga pintu kemah suci Mereka terdaftar dalam sejarah keluarganya di desa-desa mereka Daud dan Samuel pelihat itu memilih mereka itu Karena mereka dapat dipercaya Mereka dan keturunannya bertugas menjadi penjaga pintu rumah Tuhan Yaitu kemah suci Para penjaga itu ditempatkan pada keempat penjuru angin Yakni di sebelah timur, barat, utara, dan selatan Kemudian sana keluarga mereka yang tinggal di desa-desanya Harus datang pada waktu tertentu untuk membantu mereka selama tujuh hari Tetapi keempat kepala penjaga pintu Yakni orang Lewi Harus tetap bertugas mengurus ruangan dan perbendaharaan baik Allah Mereka menginap di sekitar baik Allah itu Karena mereka bertanggung jawab atas penjagaan baik itu Serta membuka pintu-pintunya setiap pagi Beberapa orang di antara para penjaga pintu itu Bertugas untuk mengurus peralatan yang dipergunakan dalam ibadat Karena peralatan itu harus dihitung pada saat diambil untuk dipakai Dan pada saat dikumpulkan kembali setelah selesai Penjaga pintu yang lain bertugas untuk mengurus perabotan serta peralatan di tempat kudus Termasuk tepung murni, anggur, minyak, rempah-rempah yang harum, dan kemenyan Dan ada imam-imam yang bertugas untuk mencampur minyak khusus Ada orang Lewi bernama Matica yang bertugas untuk membakar roti untuk persembahan Matica adalah anak sulung salum, salum dari keluarga Korah Sebagian dari orang Korah bertugas untuk mempersiapkan roti di atas meja setiap sabat Orang Lewi yang menjadi penyanyi dan kepala-kepala keluarga tetap berada dalam ruangan baik Tuhan Mereka dibebaskan dari pekerjaan lainnya Karena mereka bertanggung jawab atas pekerjaan di rumah Allah siang malam Mereka semuanya pemimpin keluarga Mereka terdaftar selaku pemimpin di dalam sejarah keluarga mereka Mereka tinggal di Yerusalem Sejarah Keluarga Raja Saul Yeiel tinggal di kota Gibeon, nama istrinya Ma'akha Anaknya yang tertua ialah Abdon Kemudian Zur, Kish, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ahyo, Zakaria, dan Miklot Miklot ayah Simea Mereka juga tinggal berdekatan dengan sana keluarganya di Yerusalem Ner ayah Kish dan Kish ayah Saul Saul ayah Yonatan Malki Su'a, Abi Nadab, dan Esh Baal Yonatan ayah Meribaal Meribaal ayah Mikha Anak Mikha Ialah Piton Melek, Tahrea, dan Ahas Ahas ayah Yaera Yaera ayah Alemet As Mawet, dan Zimri Zimri ayah Moza Moza ayah Bina Bina ayah Refaya Refaya ayah Elasa Dan Elasa ayah Azer Azel mempunyai enam orang anak Namanya Azerikam Bokhru Ismail Searya Obaja Dan Hanan Itulah anak-anak Azel Datuk In Toe In Terima kasih.